Ya, pemirsa emiten properti PT Pakuwon Jati TBK tengah menyiapkan berbagai proyek yang akan dikembangkan hingga akhir tahun 2023. Dimana proyek baru tersebut salah satunya difokuskan untuk mendukung pembangunan di IKN Kalimantan Timur. Emiten properti PT Pakuwon Jati TBK tengah menyiapkan berbagai proyek yang akan dikembangkan hingga akhir tahun 2023. Dimana proyek baru tersebut nantinya difokuskan untuk mendukung pembangunan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dan sejumlah daerah lainnya. Direktur Keuangan dan Korporat Sekretari PT Pakuwon Jati TBK Minarto Basuki menyampaikan bahwa untuk proyek di IKN perseroan akan membangun tiga hotel, yakni The Westin, Four Points, dan Tribute Portofolio. Selain hotel, perseroan juga akan membangun superblok yang terdiri dari pusat perbelanjaan, apartemen, dan hotel di IKN. Seperti diketahui pada tahun ini, emiten berkode saham PWON telah mengalokasikan Kapek senilai 2,4 triliun rupiah. Bahkan hingga semester 1 2023, perusahaan sudah merealisasikan sekitar 765 miliar rupiah untuk membiayai pembangunan Pakuwon Mall Bekasi, Pakuwon City Mall, renovasi Pakuwon Mall Jogja dan Solo Baru, serta pembelian hotel Four Points by Sheraton Kuta Bali. Adapun sepanjang periode Januari-Juni tahun ini, pendapatan bersih Pakuwon tercatat naik 5,3% secara tahunan, menjadi 2,89 triliun rupiah. Sedangkan laba bersih perseroan juga ikut meningkat 49,6% mencapai 1,24 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel.